Intro Pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci pada tahun 2019 ini ada peraturan berbeda yang diterapkan Kementerian Agama menerapkan kem atau tempat tinggal para jemaah haji di Tanah Suci berzonasi per provinsi Untuk jemaah haji asal Lampung saat berada di Tanah Suci ditempatkan di zona Raudho Untuk jemaah haji asal Lampung saat berada di Tanah Suci ditempatkan di zona Raudho Tujuan zonasi ini untuk meminimalisir jemaah haji yang hilang karena kesasar atau keluar dari rombongan serta mempermudah pendataan Untuk maktab yang ditentukan satu zonasi yang berada di Raudho berjarak sekitar 2 km menuju Mekah Tahun ini juga mulai diterapkan sistem fast track bagi para calon jemaah haji saat berada di Saudi Arabia Di Anulukah ini ada jonasi kita itu klub Dan untuk tahun 2009 ini kita ada sistem jonasi Jadi jemaah itu provinsi Lampung ada di Raudho Semuanya di arah jendaknya tidak terpisah-pisah Tapi dalam satu komplek namanya Raudho Raudho itu, tapi di luar maktab Ya disitulah maktabnya jadi satu Jadi Raudho mungkin dibagi ini, dibagi ini Raudho Satu, Raudho dua, kemudian maktab ini, maktab ini dibagi Itu kampungnya istilah Kalau dulu kan ada di Miespala, ada di sini Reduce dari itu, Bu? Dari maktab? Dikurkirakan ini kalau tidak salah 2 kg Pemberangkatan calon jemaah haji secara nasional akan dilaksanakan mulai pada akhir pekan ini 7 Juni 2019 Untuk calon jemaah haji asal Lampung pada tahun ini masih ikut embarkasi Jakarta Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!